Oke kita mulai dengan filsafatnya sekarang Itu tadi pengantar ya biar tahu dunia umur itu seperti itu Nah sekarang mulai seriusnya Apa itu humor ada teori pertama ada tiga teori utama Nanti ada filosof punya beberapa teori tambahan Ada namanya superiority theory Superiority theory itu humor adalah Ketika orang merasa superior Lebih baik, lebih sempurna Kemudian melihat yang lain lebih rendah Lebih jelek dari dia Kemudian direndahkan, diketawakan Itu namanya superiority theory Kalian saya tadi ngasih contohkan Ada orang naik motor terus njunggel Itu kan kamu terus ketawa Itu sebenarnya superiority theory Jadi kalian merasa superior Ada orang jolek karaokean Itu kan kamu terus ketawa Karena kamu merasa lebih cakep dari dia Itu superiority theory Jadi humor itu lahir dari rasa superiormu Makanya yang lebih superior Biasanya lebih bisa bikin humor Saya di depan kalian Mungkin lo belancar ngomongin macam-macam Tapi kalian pas di depanku kan gak bisa Kamu mungkin merasa inferior di depanku Kamu mungkin gak bisa Nagel-nagel di depanku panjang lebar gitu Kenapa? Ada rasa inferior Superiority theory itu Humor itu muncul dari rasa superior Makanya humor itu kan banyak kan Isinya melecehkan orang Isinya Merendahkan orang Terus jadi lucu Yang lain ikut ketawa Oke Itu basar wajahmu kayak Terus yang lain ketawa Oke Tubuhmu kayak Ini ya Terus yang lain ketawa Itu superiority theory Namanya Orang itu ternyata Menganggap lucu Apa-apa yang Kurang sempurna Sementara dia menganggap dirinya sendiri Lebih sempurna Makanya Kadang-kadang kalau di lawak-lawak Dagelan itu Terus pakai baju aneh-aneh Pakai baju jelek-jelek Pakai kostum yang unik-unik Itu yang badut-badut Badut itu kan jelek Kan gak ada badut itu yang topengnya Kalau Artis korea Itu kan gak ada Itu jolek Dibikin Mulutnya besar Dibikin Kenapa? Superior itu teori Jadi kelucuan itu Lahir dari rasa superior Itu teori pertama Tentang humor Ada teori kedua Teori kedua ini Incorporated theory Incorporated theory itu Teori tentang Ketidaksetaraan Jadi lucu itu dari mana Lucu itu dari perubahan Yang tiba-tiba Kayak tadi Permainan kata Itu golongannya lucu Apa yuk? Permainan kata Misalnya gini kalian bilang Pak Saya itu sebenarnya rajin Kok kamu gak pernah masuk? Saya itu rajin Bermalas-malasan Itu kan permainan kata Ini saya gak males Ini saya Sedang Energi saving Sekarang kita harus Hemat energi Jadi saya Gak banyak-banyak Mengelola energi Ini permainan kata Orang mengira Disimpulkan apa Tapi kamu simpulkan Kebalikannya Itu namanya Incorporated theory Gak nyambung Pakai akalmu Mana ada kok Rajin kok rajin Untuk bermales-malesan Itu kan gak nyambung Dari situ terus muncul Kelucuan-kelucuan Oke Itu namanya Bory incongruity Banyak kan orang Ngomong lucu-lucu Dengan cara Membolak-balik Logika Terus Tertawa terjadi Karena harapan Yang dikacaukan Sehingga Seseorang Dari satu sikap mental Dilontarkan Ke sikap mental Yang sama sekali Berlainan Harusnya Ini Terjadi itu Kamu gak naksir aku Aku gak naksir kamu Berarti kita Codoh dong Itu kan Nyambungnya Kesitu Kodoh-kodoh Ranya Mungi kan Itu mikir Mikir Berarti kacau Itu namanya Incongruity Codoh itu kan Harusnya Kodoh naksir Sekarang diboleh Berdoa naksir Dianggap jodoh Itu kan orang Terus jadi kaget Terus tertawa Itu yang kedua Namanya Incongruity Teori Terus Ada yang ketiga Relief Teori Relief Teori ini Kayak tadi ya Dia jadi Katarsis Pelepasan Dari Ketegangan Pelepasan Dari Ketegangan Itu Hidup ini Sumpuk Banyak Larangan Banyak Aturan Dikegang Kekang Jalan Keluarnya Apa Humor Santai aja Gak usah Dianggap Susah Misalnya Kamu punya pacar Suka ngatur Itu kan harusnya Pacarmu Posesif Tapi enggak Terus dibikin Kuyon Biar bebas Untuk Menertawakan Pacarmu Terus Saya punya pacar Ini Kok suka Ngatur Harusnya Dia jangan Dipanggil pacar Tapi dipanggil Aja Coach Misalnya Jadi Kalau pacaran Bukan Halo Yang Halo Coach Dengan ini Kan kamu Lega Puas Wah Gatuh Ini Rasa Melawan Sekarang Diajak Goyon Bisa Sekarang Kita Melawan Itu namanya Relief Theory Dengan Humor Kamu bisa Oh Lega Kalau marah Marah langsung Tidak pakai Humor Mesti Susah Ini Mesti Terus Kamu Lakukan Relief Theory Ini Tiga Teori Utama Dalam Humor Ada Relief Theory Incongruity Sama Superiority Oke Kita Masuk Sekarang Kepikirannya Para Filosof Jangan Salah Para Filosof Yunani Awal Banyak Yang Tidak Terlalu Positif Memandang Humor Termasuk Para Filosof Awal Plato Dan Aristoteles Katanya Plato Humor Itu Dalam Kenyataannya Seringkali Melahirkan Perilaku Yang Tidak Rasional Orang Yang Berlebihan Kalau Ini Mungkin Kita Setuju Karena Apa-apa Kalau Berlebihan Itu Jelek Humor Itu Penting Tertawa Itu Penting Tapi Kalau Seharian Kamu Ketawa Terus Tidak Ngapa-ngapain Masalah Berarti Jadi Katanya Plato Orang Yang Berlebihan Dalam Humor Akan Kehilangan Kontrol Atas Dirinya Sendiri Bahkan Bahkan Di Republik Itu Pelatuh Punya Kalimat Para Guardian Guardian Ini Polisi Tentara Kalau Hari Ini Harus Menghindarkan Diri Dari Humor Yang Berlebihan Dia Harus Fond Of Laughter Jadi Orang-orang Ini Karena Terlalu Banyak Guyon Polisi Kok Guyon Terus Misalnya Nanti Kalau Waktunya Dia Harus Serius Kehabisan Waktu Jadi Humor Itu Boleh Tapi Jangan Kebanyakan Katanya Plato Karena Dia Sering Melahirkan Tindakan Kalau Itu Bahasanya Tindakan Bodoh Dan Buruk Kalau Dia Berlebihan Nah Terus Plato Melanjutkan Kenapa Dia Menyebut Dia Humor Itu Tidak Bagus Katanya Plato Humor Itu Membuat Orang Self Ignorance Self Ignorance Ini Lawannya Kontemplasi Lawannya Insurveksi Jadi Membuat Orang Tidak Peduli Dengan Dirinya Jarang Orang Humor Itu Tentang Dirinya Kan Dia Selalu Ngomong Rendahnya Orang Lain Atau Bedanya Orang Lain Dengan Dirinya Katanya Plato Orang Itu Sering Self Ignorance Kalau Sudah Melakukan Humor Contohnya Apa Dalam Humor Itu Orang Ganteng Misalnya Dia Bisa Jadi Bahan Ejekan Orang Jelek Juga Bisa Jadi Bahan Ejekan Baik Atau Jelek Diajek Terus Harusnya Yang Mana Tidak Tau Yang Guyan Kok Itu Orang Jadi Apa Salah Ignoran Terus Yang Bener Yang Mana Orang Gundul Diketawain Orang Rambutnya Panjang Diketawain Nenaknya Gimana Rambut Cetak Cetak Diketawain Juga Nanti Kalau Orang Mau Mengetawain Itu Apa Bisa Diketawain Nanti Hidungnya Panjang Ya Disebut Hidung Panjang Kayak Bodat Hidung Pesek Juga Wah Hidung Pesek Kayak Kayak Itu Yang Bagus Terus Yang Mana Orang Jadi Self Ignorance Bibir Tipis Juga Diketawain Bibir Tebal Apalagi Kalau Bahasanya Self Ignorance Apa Yang Diketawain Terus Kalau Semuanya Kita Ketawakan Nah Kita Susah Memahami Diri Kita Sendiri Nanti Kalau Apa-apa Dicari Sudut Lucunya Kayak Tadi Dicari Sudut Tidak Pentingnya Dicari Kejutan Logikanya Nanti Yang Lurus Lurus Jadi Tidak Kelihatan Nah Itu Dawahnya Plato Begitu Dia Tidak Terlalu Positif Melihat Humor Tapi Boleh Yang Tidak Boleh Memang Yang Terlalu Berlebihan Apa-apa Itu Kalau Berlebihan Memang Jelek Yang Tidak Boleh Yang Membuat Munculnya Self Ignorance Jadi Jadi Ketidak Ketidak Seriusan Dalam Hidup Itu Yang Melayakan Perlaku Buruk Dan Bodoh Katanya Plato Oke Yang Kedua Ada Thomas Hobbes Kalau Thomas Hobbes Ini Nyambung Dengan Teorinya Leviathan Jadi Kalau Thomas Hobbes Itu kan Manusia Adalah Pemangsa Manusia Yang Lain Homo Punya Kecenderungan Mengejek Orang Lain Menjatuhkan Orang Lain Menunjukkan Cacatnya Orang Lain Jadi Katanya Thomas Hobbes Us itu Sudah Karakternya Manusia Dari Situlah Nanti Muncul Rasa Humor Jadi Humor Itu Rasa Superior Atas Kelemahan Di Luar Dirinya Manusia Itu Kalau Dibiarin Begitu Saja Katanya Thomas Hobbes Kan Dia Akan Memangsah Yang Lain Jangan Dikira Manusia Itu Hakikatnya Baik Kalau Katanya Thomas Hobbes Kalau Tidak Percaya Biarkan Orang Tanpa Aturan Tanpa Ada Norma Tanpa Ada Adat Pasti Langsung Kacau Dunia Ini Orang Akan Saling Tabrak Saling Serang Saling Mencari Keuntungan Untuk Dirinya Sendiri Dan Orang Termasuk Lewat Jalur Humor Dengan Cara Apa Kalau Lewat Jalur Humor Dengan Cara Merendahkan Orang Lain Jadi Dengan Cara Menjelek Menjelekan Yang Lain Biar Yang Lain Terus Derajatnya Turun Kalau Yang Lain Derajatnya Turun Aku Yang Naik Itu Teorinya Thomas Hoops Jadi Akar Dari Humor Adalah Rasa Superior Atas Kelemahan Yang Ada Di Luar Diri Kita Oke Terus Kemudian Immanuel Kan Kalau Immanuel Kan Beda Lagi Kalau Immanuel Kan Itu Teori Incongruity Tadi Jadi Lucu Itu Ketika Ada Sesuatu Yang Keluar Dari Ekspektasi Logika Orang Dikagetkan Dengan Logika Baru Yang Sama-sama Benar Tapi Inkongruen Inkongruen Itu Apa Ya Contoh Perang Dibuan Negara Itu Sebenarnya Terjadinya Hanya Lima Menit 18 25 Sampai 18 30 Misalnya Itu kan Orang Padahal Itu Maunya Kan Tahun Secara Tapi Orang Digeser Jadi Jam Sama Kayak NO Itu Berdirinya Habis Isak 19 26 Itu kan Jadi Itu Inkongruity Jadi Ketidaknyambungan Kalau Imanulia Kan ngasih contoh Orang Minum beer Ada orang Menuangkan beer Di meja Terus Ada yang komentar Orang Indian Menuangkan beer di meja Terus Ada orang Komentar Kok Kamu Menuangkan beer Ke meja Terkatanya Orang Indian Loh Kalau kayak Gini Tidak Aneh Yang Aneh Lagi Kalau dari Meja Tuangkan Ke botol Itu kan Incongruity Namanya Cara Berfikirnya Dibalik Jadi Orang Maunya A Kita Geser Ke B Tapi Sebenarnya Ada Logikanya Juga Cuma Logika Ini Tidak Umum Dipakai Orang Kayak 1825 Sampai 1830 Itu kan Logika Yang Tidak Umum Sama Kayak Kalau Cak Lontong Itu kan Biasanya Bilang Kalau Kamu Jelek Berani Saja Tidak Usah Takut Mencintai Siapa Yang Ingin Kamu Cintai Karena Yang Takut Itu Orang Yang Kamu Cintai Jadi Ini Kan Orang Maunya Mungkin Kemana Dia Beloknya Kesitu Justru Yang Mencintaimu Yang Harusnya Takut Jadi Kalau Kamu Tidak Usah Takut Cintai Saja Siapapun Itu Namanya Inkongruity Sama Kayak Nabi Tadi Kan Nenek Nenek Tadi Merasa Tidak Bisa Masuk Surga Tapi Nabi Kan Menggeser Logikanya Onda Karena Di Surga Tidak Ada Orang Tua Kalau Nenek Masuk Surga Nanti Jadi Mudah Lagi Itu Inkongruity Teori Dari Immanuel Kan Kalau Yang Thomas Hobbes Tadi Teori Superiority Oke Terus Nah Kalau Ini Teori Dari Sopenhauer Sopenhauer Itu Filosof Barat Modern Dia Kalau Ini Teori Sudah Ya Di Luar Kategori Kategori Humor Tadi Katanya Sopenhauer Gagasan Manusia Itu Ada Dua Jenis Ada Serius Ada Humor Yang Humor Nanti Dibagi Dua Ada Humor Ada Ironi Yang Serius Itu Kalau Antara Pikiran Dan Kenyataan Cocok Kalau Yang Humor Itu Antara Kenyataan Dan Pikiran Itu Ganjil Tidak Nyambung Nanti Humor Ada Dua Ada Humor Ada Ironi Kalau Humor Itu Keseriusan Yang Tersembunyi Di bawah Lelucon Kebalikannya Ironi Kalau Ironi Kelucuan Yang Tersembunyi Di bawah Keseriusan Jadi Kalau Humor Itu Barang Serius Yang Tersembunyi Di bawah Kelucuan Berarti Apa Yang Kelihatan Lucunya Tapi Di balik Itu Ada Makna Seriusnya Misalnya Ada Gagelan Ada Humor Pakai Kalimat Biasanya Yang Tersembunyi Kupinang Engkau Dengan Hamtallah Terus Dia Melesetin Kupinang Engkau Dengan Na'udzubillah Misalnya Ini Kan Yang Tampak Lucunya Tapi Di balik Itu Mungkin Ada Makna Seriusnya Entah Mungkin Makna Seriusnya Terpaksa Nikah Atau Makna Seriusnya Apa Tapi Yang Kelihatan Lucunya Ini Namanya Humor Tapi Ada Ironi Ironi Itu Kelucuan Yang Tersembunyi Di bawah Keseriusan Sama Kayak Teori Absurditasnya Albert Kamu Kemarin Itu kan Hidup itu Paradok Nah Paradok itu Berarti Apa Lucu Kenyataannya Begitu Seriusnya Begitu Tapi Yang serius Hidup itu Justru lucu Kita Misalnya Kita Harus Kerja Serius Kenapa Harus Kerja Serius Biar Bisa Rekreasi Biar Bisa Santai Santai Itu kan Paradok Hidupnya Terus Jadi Lucu Kalau Pengen Santai Santai Sudah Enggak Usah Kerja Langsung Santai Santai Selesai Ngapain Pengen Santai Kerja Dulu Baru Santai Santai Ini Namanya Hidup Ini Paradok Itu kan Lucu Jadi Kelucuan Yang Tersembunyi Dibalik Keseriusan Kayak Kamu Main Game Serius Kalau Musuh Menang Atau Kamu Kalah Kamu Juga Nangis Beneran Tapi Kelucuan Yang Tersembunyi Dibawa Keseriusan Kamu Kayak Serius Tapi Sebenarnya Luju Kayak Kemarin Waktu Mobile Film Avengers Yang Orang Nonton Film Mulai Jam 6 Pagi 24 Jam Nonton Film Terus Berarti Ngantrinya Mulai Sebelum Subuh Itu kan Lucu Tapi Fakta Itu Namanya Ironi Padahal Kenyataannya Mungkin Tidak Begitu Harusnya Tapi Kita Jalani Itu Namanya Ironi Katanya Sok Awal Itu Bedanya Humor Sama Ironi Kalau Ironi Itu Faktanya Nyata Cuma Fakta Ini Lucu Kalau Humor Itu Yang Kelihatan Lucunya Tapi Di Balik Yang Lucu Itu Ada Keseriusan Yang Harus Kita Kejar Maknanya Itu Bedanya Humor Sama Ironi Kalau Yang Serius Serius Filsafat Filsafat Itu Isinya Serius Nah Kalau Ini Sartre Kalau Katanya Sartre Humor Itu Adalah Jalan Untuk Mengobjekkan Orang Lain Jadi Sartre Ini Punya Pandangan Bahwa Manusia Itu Punya Kecenderungan Ingin Exist Sendiri Besar Tidak Mau Diatur Ditata Apalagi Dipengaruhi Oleh Orang Lain Kehadiran Orang Lain Kalau Bagi Sartre Yang Eksistensialis Ini Kan Mengancam Keberadaanku Orang Jadi Tidak Bebas Karena Kehadiran Orang Lain Itu Kan Sartre Padahal Misalnya Ini Hawanya Agak Sumuh Harusnya Saya Tak Copet Bajuku Bila Perlu Pak Kaos Saja Tapi Karena Ada Kalian Aku Tidak Jadi Nyopot Baju Nyopot Kaos Kalau Tak Copet Beneran Nanti Kamu Bubar Kehadiran Menghalangi Kebebasanku Maka Katanya Salah Orang Lain Itu Adalah Neraga Hell Is I Will People Nah Karena Kehadiran Orang Lain Itu Neraga Setiap Kali Aku Ketemu Orang Yang Yang Terjadi Apa Kita Saling Menundukkan Saling Mengobjekkan Ngaji Ini Sebenarnya Aku Memanfaatkan Kalian Atau Sebaliknya Kalian Memanfaatkan Aku Setiap Orang Ingin Mengobjekkan Untuk Kepentingannya Masing-masing Itu Sartre Nah Humor Itu Jenis Tindakan Yang Kita Lakukan Untuk Mengobjekkan Orang Lain Ini Dekat Dengan Teori Superioritas Tadi Jadi Ketika Kita Berhumor Sebenarnya Kita Sedang Mengobjekkan Orang Lain Kita Ingin Agar Orang Lain Itu Tunduk Di bawah Kita Tidak Sebaliknya Karena Begitu Kita Yang Ngalah Nanti Dibalik Orang Lain Yang Menundukkan Kita Jangan Sampai Itu Terjadi Kita Taklukkan Dia Cuma Demi Defense Mekanism Tadi Kita Pake Jalur Humor Nah Itu Teorinya Sartre Jadi Ketika Dua Orang Sedang Humor Itu Sebenarnya Sedang Terjadi Proses Saling Mengobjekkan Kalian Kan Sering Itu Oh Dasar Wajahmu Kayak Timbo Misalnya Tidak Oh Wajahmu Kayak Wajah Oh Kalau Wajahmu Kayak Itu Kan Orang Saling Mengobjekkan Inginnya Dia Menang Sampai Musuhnya Tidak Bisa Balas Lagi Menang Dia Humor Itu Begitu Jadi Orang Saling Mengobjekkan Orang Lain Oke Terus Oh Ini Masih Banyak Kalau Menjelajahi Filosof Filosof Ternyata Tidak Sesederhana Keliatannya Meskipun Di sini Ya Cengengas Cengengas Bexon Kemarin Kita Singgung Bexon Dia Punya Teori Khusus Tentang Humor Kalau Katanya Bexon Dia Agak Beda Dengan Filosof Filosof Sebelumnya Kelujuan Kelujuan Itu Katanya Bexon Adalah Ketika Orang Melenceng Dari Vitro Vitalitasnya Manusia Itu Vital Manusia Itu Punya Kemerdekaan Punya Kebebasan Punya Kedalaman Tapi Banyak Orang Yang Hidupnya Mekanis Mekanis Itu Kayak Robot Disitulah Nanti Lahir Kelujuan Bahannya Humor Itu Dari Situ Katanya Bexon Ketika Orang Yang Dituntut Vital Dituntut Hidup Apa Lurus Sebagaimana Fitrahnya Tapi Terus Dia Gayanya Kayak Bukan Manusia Lucu Itu Ketika Manusia Kayak Binatang Lucu Itu Ketika Manusia Kayak Mesin Lucu Itu Ketika Manusia Kayak Tumbuhan Itulah Bahannya Lucu Jadi Itu Namanya Human Automata Kan Banyak Kita Yang Gayanya Kayak Tumbuhan Kayak Tumbuhan Itu Ya Makan Minum Tiba Tiba Tinggi Saja Jadi Kan Tiba Tiba Besar Itu Sumber Kelucuan Disitu Bahannya Dagelon Itu Disitu Atau Kayak Binatang Atau Kayak Mesin Manusia Modern Itu Kan Sekarang Kayak Mesin Sekarang Di kampus Kampus Itu Ada Absen Sekolah Sekolah Juga Absen Kemudian Itu Kan Apa Apa Jadi Mekanis Diatur Oleh Mesin Manusianya Terus Kayak Robot Dia Tidak Vital Lagi Disitulah Sumbernya Kelucuan Katanya Henry Bekson Nah Jika Rutin Malam Kemis Kawa Mesin Aja Itu Terus Jadi Lucu Emangnya Tidak Bisa Digenti Malam Jumat Minggu Depan Malam Minggu Kan Ya Bisa Nah Tapi Terus Katanya Sumbernya Kelucuan Disitu Kalau Ditanya Kenapa Sih Najinya Harus Malam Kemis Jawabannya Mungkin Bisa Seribu Satu Tapi Hakikatnya Sebenarnya Kita Mekanis Dalam Banyak Hal Terus Mekanis Oke Saya Akhiri Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bishowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh God Dostam Bihok Other Marahmatullahi thou Bihok K